Intro Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyerbai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nasa renungan bagi kita saat ini tertulis dalam Jakaria pasal 8 ayat 6. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, keajaiban Allah pasti kita rindukan di dalam kehidupan kita. Di segenap aspek, apakah itu di lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, di lingkungan di mana kita berada. Yang pasti, kita pasti mengharapkan keajaiban Allah sebagai bukti nyata. Karena karyanya yang penuh dengan kuasa boleh memberikan sukacita, kekuatan bagi setiap umatnya. Keajaiban Allah sudah dinyatakan mulai dari penciptaan sampai adanya Kristus Yesus. Kemudian kita menerima roh kudus yang menuntun kita. Semuanya karyanya ini adalah bentuk dari keajaiban Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sama seperti itu yang terjadi pada latar belakang kitab Jakaria ini. Nubuat yang disampaikan oleh Nabi Jakaria sebenarnya mengutarakan tentang bagaimana Allah yang tidak senang melihat umatnya terus menerus dalam pembuangan babel. Allah merindukan pemulihan bagi umatnya. Sehingga Nubuat Jakaria ini menyampaikan bagaimana Allah berfirman. Karena Allah itu melakukan tanda ajaib. Dia melakukan keajaiban supaya setiap umatnya sadar keajaiban itu hanya milik Allah semata. Allah ingin umatnya itu kembali dari pembuangan babel dan mereka sadari bahwa Allah itu juga bekerja bagi mereka dan bagi bangsa-bangsa yang ada di sekeliling mereka. Supaya orang di luar Israel juga mengenal siapa Allah yang penuh dengan keajaiban atau siapa Allah Tuhan semesta alam itu atau Allah Zibaot. Untuk itu orang-orang yang menerima keajaiban Allah tentu harus hidup penuh syukur. Memang anugerah Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma tetapi respon terhadap anugerah itu akan menentukan apakah anugerah itu akan dijalani dengan kelipahan, berkat, dan penyertaan Tuhan atau tidak. Yang diharapkan adalah Israel tetap setia kepada Allah dan mau melakukan yang benar, adil hidup dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan jangan sia-siakan keajaiban Tuhan di dalam dirimu tetaplah berpaut pada kasih setia kepada Tuhan supaya kelimpahan janjinya tidak sia-sia dianugerahkan di dalam kehidupan kita Allah akan terus memulihkan kita inilah bukti karya keajaiban yang diberikan Allah kepada setiap orang secara khusus bagaimana kita menerima Kristus yang sudah melakukan keajaiban untuk memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita pujilah Allah yang penuh dengan keajaiban besar kuasanya dan teruslah memohon kepada Allah supaya kita menjadi umat yang setia dan mensyukuri karyanya amin kita berdoa Bapak yang baik terima kasih untuk kuasamu, keajaibanmu dalam kehidupan kami ingatkan kami Tuhan untuk mensyukurinya dan kami tetap setia kepadamu dalam nama Kristus Yesus amin salam sehat Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati